Terapi oksigen hiperbarik adalah suatu metode pengobatan dengan cara memberikan pernapasan oksigen 100% murni kepada pasien. Tekanan udara yang diberikan mencapai 2 hingga 3 kali lebih besar daripada tekanan udara atmosfer normal atau 1 atmosfer. Terapi oksigen hiperbarik awalnya populer sebagai pengobatan penyakit dekompresi akibat penyelaman. Namun kini terapi digunakan untuk membantu mengatasi berbagai penyakit hingga gaya hidup sehat. Ada beberapa kondisi medis yang bisa diobati dengan terapi oksigen hiperbarik, diantaranya infeksi serius, luka akibat diabetes yang sulit sembuh, hingga cedera radiasi. Terapi ini biasanya dilakukan selama lebih kurang 1 jam 45 menit dengan interval istirahat setiap 30 menit selama masing-masing 5 menit. Pengobatan ini dilakukan dalam sebuah tabung silinder khusus yang disebut chamber. Terapi oksigen hiperbarik umumnya merupakan prosedur yang aman dilakukan. Komplikasi jarang terjadi saat terapi, meski tetap memiliki beberapa resiko diantaranya, rabun jauh sementara, cedera telinga bagian tengah, dan dalam kondisi tertentu, dapat terjadi kebakaran terkait dengan ruangan yang dipenuhi oksigen. Tim Liputan, Berita 1 Banyak orang yang tidak mengetahui betapa pentingnya oksigen untuk menyembuhkan jaringan tubuh yang rusak dengan tepat, baik di kulit, otot, ataupun tulang. Ya, terapi oksigen hiperbarik atau dikenal dalam bahasa ilmiahnya bernama hiperbarik oxygen treatment, awalnya banyak dimanfaatkan para penyelam. Lalu bagaimana sebenarnya kegunaan terapi hiperbarik ini? Sudah bergabung bersama kita di jumlah telepon dokter ahli hiperbarik dokter Erik Suponda. Selamat siang dokter Erik. Selamat siang, Mas Fiki. Ya, dokter Erik tadi di paket pengantar sudah dijelaskan secara sepintas lah ya terkait dengan terapi hiperbarik ini. Mungkin kita kemudian ingin tahu lebih lengkap terkait dengan terapi hiperbarik itu apa dan peruntukannya seperti apa, dokter? Iya, hiperbarik oksigen terapi itu merupakan sebuah proses pengobatan menggunakan oksigen murni atau oksigen 100% yang dikombinasikan dengan tekanan udara bertekanan tinggi. Jadi perpaduan antara kedua unsur tadi diharapkan bahwa oksigen di dalam tubuh akan meningkat konsentrasinya, bisa jauh lebih tinggi daripada yang biasa kita dapatkan, dan juga dapat mensuplai oksigen ke jaringan-jaringan yang sangat jauh dan juga menstimulasi perbaikan kepada sel, sehingga sel dapat bertembang secara optimal. Kurang lebih begitu, Mas Fiki. Apa bedanya oksigen yang kita dapat melalui terapi ini dengan oksigen yang sehari-hari saya atau wiki hirup ini, dokter Emi? Baik. Iya, oksigen yang seharian kita hirup kan konsentrasinya cuma 20,8 persen ya. Itu kalau daerahnya masih daerah yang sehat, daerah yang bersih. Mungkin di Jakarta nggak segitu juga, kurangnya tuh. Malah di bawah itu ya? Dan itu akan memberikan kontribusi di dalam tubuh hanya 0,3 cc per satu cc darah plasma. Tetapi pada penggunaan oksigen yang perbarik ini, oksigen yang ada konsentrasi tubuh bisa mencapai 6,8 cc per satu cc darah plasma. Dan sel jika lo mendapatkan asupan oksigen minima 4 cc, sel itu akan tumbuh jauh lebih baik dalam proses perbaikan karena sebuah kerusakan. Yang ini juga tadinya digabungkan dengan tekanan ya, dokter ya. Ada atau pada level berapa tekanan ini diberikan dalam terapi hiperbarik oksigen? Oh iya, untuk tekanannya berpariasi tergantung daripada kasusnya. Kita ada, intinya bahwa tekanan itu harus lebih besar daripada satu atmosfer, itu sudah masuk dalam wilayah terapi hiperbarik. Jadi lebih dari satu atmosfer, ke atas, kemudian itu rata-rata sampai dengan tiga atmosfer absolut, itu sudah dalam kriteria pengobotan hiperbarik. Tetapi intinya bahwa hiperbarik oksigen terapi harus bersifat sistemik. Artinya bahwa mempengaruhi semua sistem tubuh, bagi berjantung, pahada, dan sebagainya. Tidak bersifat lokal, kalau lokal juga terapi hiperbarik. Oke, ya, minta satu contoh kasus saja, dokter, satu penyakit misalnya, yang kemudian diterapi lewat terapi hiperbarik ini, dan dampaknya terhadap penyakit itu seperti apa? Baik, yang paling sering itu untuk kasus diabetes, diabetes mellitus, itu terutama pada kasus penyembuhan luka akibat penyakit diabetes ini sangat-sangat luar biasa penyembuhannya. Bahkan saya beberapa kali pernah mengurangi angka tingkat amputasi terhadap seorang pasien, dan juga bahkan membatalkan atau meniadakan amputasi dengan menggunakan hiperbarik. Dan saya pernah pegang pasien anak umur 9 bulan dengan oklusi arteri subklabia, rencana diamputasi setinggi bahu, dan dalam penggunaan hiperbarik secara baik dan benar, kasus ini tidak terjadi amputasi, walaupun terjadi hanya setingkat jari-jari saja. Jadi secara manfaat memang banyak sekali ya. Bilang bulan, apakah artinya ini siapa saja atau semua orang bisa menggunakan terapi ini, atau ada ketentuan atau persyaratan sebelumnya, ada pemeriksaan sebelumnya dokter? Ya, intinya bahwa semua orang boleh menggunakan hiperbarik dari mulai usia satu hari sampai dengan beberapa tahun, ratusan tahun juga boleh. Oke, tetapi memang tidak memiliki kontraindikasi. Dan bagusnya penggunaan hiperbarik ini harus dilakukan oleh unit atau instansi yang memang memiliki kompetensi untuk itu. Dan harus dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan pendahuluan sebelum melakukan tindakan hiperbarik secara terapi ini. Oke, artinya ada semacam rekam medis dari pasien yang kemudian diperhatikan oleh yang menangani terapi gitu dokter ya? Betul, betul. Karena akan mengembangani sistem tubuhnya kalau tidak bisa dengan baik. Pasien-pasien yang dengan rekam medis seperti apa? Yang tidak boleh melakukan terapi hiperbarik ini, dokter? Yang paling utama kontraindikasi absolutnya adalah kaktus penemotorat, adanya udara lepas dalam perongga dada. Ini sama sekali tidak boleh. Kemudian pasien-pasien yang menggunakan pacemaker, alat pacu jantung. Ada pun literatur yang mengatakan bahwa boleh digunakan pasien yang menggunakan pacemaker. Dengan catatan pacemaker-nya dia dapat dibuktikan memiliki tekanan yang lebih tinggi kemampuannya terhadap paparan diperbarik. Kemudian beberapa penggunaan obat-obatan tertentu yang bersifat negatif bagi tubuh. Karena efek hiperbarik akan meningkatkan potensiasi obat sampai dengan 8 ke lipat. Sehingga kalau efek obat itu positif buat tubuh, akan meningkatkan dampak yang baik sekali pada penggunaan hiperbarik. Contoh pada kasus luka, jika diberikan antibiotik dan kemudian hiperbarik, hasil penggunaan lukanya, apa bakteri dan penyimpan luka sangat luar biasa. Ya dokter Erick, ini informasinya bernas sekali ya, sangat informatif. Namun kami harus jeda sejenak. Kami harap kita masih bisa lanjutkan perbincangan ini setelah segmen berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, kami akan kembali.